Halo semua, ketemu lagi dengan Youtube Jialia Nugroho Kali ini aku gak mau share resep ya, aku mau pamer nih, pamer-pamer sedikit dapurku yang lagi kinclong Ya iyalah kinclong, orang ini dapur tuh kebetulan baru aja aku bersihin seharian Makanya hari ini aku gak masak, kecapean Eh tapi karena lagi keren banget nih dapur, bersih gak kayak biasanya, jadi aku mau share dapur aja ya Ikutin terus, nah ini kebetulan ada Aruna minta dibuatin, apa nih Coco Crunch ya Maknya bisa masak, tapi dia mintanya Coco Crunch Nah ini dia dapurku ya teman-teman, ukurannya kecil bin mungil, cuma 2x2 meter Tapi ya lumayan bermanfaat juga ya, buktinya banyak masakan ya yang aku bikin di dapur ini Ini gak tau ya bisa dibilang dapur bersih atau dapur kotor, soalnya bersih kotor ya tergantung Kalau lagi dibersihin ya bersih, kalau lagi masak ya kotor Nah ini dia dapur, eh dapur Meja yang biasa teman-teman lihat di konten-konten masakan aku Ini mejanya meja granit putih ya Aku gak pake marmer, karena marmer itu pori-porinya besar, jadi aku pilih granit aja Nah ini kolongnya nih, kolongnya karena belum aku bikin lemari, jadi aku isi dengan kontener-kontener Biar ada manfaatnya nih si kolong-kolong ini Nah di kolong ini aku simpen kursi buat duduk, kalau sambil ngiris-ngiris duduk enak Nah ini juga tempat beras, mixer, sama tempat lap aku, sama yang poranya itu tuh perlengkapan ngonten tuh, lenongnya ngonten Untuk di atas kompor, ini aku pake ambalan dari kayu jati asli Karena awalnya tuh dapur ini temanya itu emang industrial Jadi emang cocok banget ya pake ambalan dari kayu seperti ini, ini kayaknya keliatannya kokoh, keker, dan roh gitu Dan kayu jati-nya tuh emang beneran bagus Aku beli tuh dari marketplace tuh gak mahal ya, murah Sekitar 150-an, tapi kayunya tuh tebel dan seratnya tuh bagus banget Sayang aja ini ketutupan sama barang-barang Jadi ya buat temen-temen yang memang kayak aku ya, yang belum bisa beli, eh bikin lemari dapur Pake ambalan kayu kayak gini tuh juga bisa bikin dapur kalian jadi estetik gitu Tinggal tambahin hiasan, kayak gini nih, kayak poster-poster kecil Jadi deh dapur estetik ala industrial Nah ini untuk kompornya, aku memang gak pake kompor yang tanem ya Karena aku pengen kompornya tuh ada ovennya gitu di bawahnya Jadi aku pake kompor yang agak besar gitu Ini aku pake merk Modena yang ngungkat tungku Ya sejauh ini sih aku lumayan puas ya dengan kualitas kompor ini Nah ini bagian dalam dari ovennya ya Aku biasa pake buat penyimpenan, apa namanya tuh, loyang-loyang buat bikin kue Ini dia juga ada tombol buat lampunya Jadi kita gak perlu buka-buka Dari luar juga keliatan kalau dipasang lampunya Nah untuk ovennya selain ada pengaturan waktu Ini dia juga punya dua tombol kecil Itu buat, satu buat lampu, satu tuh buat kayak manggang gitu Jadi kalau kita pencet ini, dia tuh ada yang muter-muter gitu Kayaknya sih buat manggang ayam atau ayam kalkun kali kalau di luar negeri Tapi jujur aku belum pernah coba sih Di samping kompor tuh ada space yang kecil banget Terus aku lagi liat-liat marketplace Ternyata ada loh rak sudut seperti ini Jadi dia tuh lebarnya memang selebar dari botol Jadi dia memang gak lebar Tapi ini tuh dia bisa naruh botol-botol saus kita Isinya tuh banyak malah Terus botol-botol itu juga jadi ngambilnya gampang Berdirinya juga pas banget Sebesar botol Jadi dia sih botol-botol ini gak jatuh, gak gelimpangan gitu Karena emang raknya itu sebesar badannya dia Nah ini botol-botol saus aku Jadi ngambilnya juga gampang Ngeliatnya juga kan enak Gampang dia bejejer gitu Jadi memang kayaknya untuk dapur-dapur kecil Rak sudut ini tuh perlu banget ya Karena dia tuh saving tempat banget Nah ini adalah saus-saus yang biasa aku pakai Di dapur biasa buat masak Dan nah ini petis dari temen aku Terima kasih temen sudah mengirimkan aku petis Nah ini saus tiram segede gaban Karena emang saus tiram di masakan tuh pakenya banyak Jadi aku pilih yang gede aja sekalian Nah ini adalah apa namanya tuh Alasnya Nah jadi biar tetap bersih Rak-rak tuh aku alasin Nah ini adalah Sisi yang di bawah Sink ya Karena di bawah sink tuh agak kelihatan berantakan Jadi aku pasangin horden gitu Ini hordennya juga banyak lah di marketplace Tapi kalau yang ini karena tingginya tuh agak sulit Aku jahit sendiri sih Jadi aku beli kain polos Terus aku jahit deh ke mamang-mamang tukang jahit keliling Nah ini di bawah juga aku kasih Trolley-trolley gini Nah ini alat-alat masaku yang kayak garam-garam Merica Jadi yang botolnya kecil-kecil lah Jadi aku taruh disini Di satu trolley sendiri Jadi kalau mau masak Gampang lah tinggal Tinggal tarik trolleynya Kalau udah selesai masak tinggal masukin lagi Nah ini juga Minyak-minyak aku taruh di bagian bawah Jadi simple deh Buat temen-temen yang mungkin Belum kepikiran bikin Meja dapur Ya ini pakai trolley-trolley seperti ini Ya manfaat banget Nah ini untuk di bawah sinknya Aku pakai rak Bawah sink gitu lah Kalau di marketplace Cari kuncinya Murah lah 20 ribuan apa ya Waktu itu aku beli Tapi lumayan lah Jadi bisa naruh barang-barang juga di bawah sini Yang tadinya tuh Nggak bisa dimanfaatkan Jadi kalau pakai rak ini Bisa dimanfaatin Aku taruh carat juga disini Terus yang hijau ini Ini tuh tempat persediaan Air pump Ini air ini biasanya aku pakai Untuk masak Nah ini kalau udah selesai Masak Udah beres-beres dapur Kita tutup lagi ya Supaya dapur kecilnya Ini tuh tetap indah Dan rapih kelihatannya Nah ini untuk sinknya Ini aku pakai Merk yang sama Dengan kompor Terus aku pilih yang dua lubang Kayaknya soalnya lebih mudah ya Kalau misalnya Nyuci piring tuh pakai dua lubang Dibanding satu lubang Nah terus ini untuk kerannya Ini aku saranin buat temen-temen Pakai keran yang Stainless steel 304 Jadi gak cepet keratan Nah di pojokan ini Aku taruh Rice cooker Atau magic chair Ini aku baru beli sih ya Magic chairku yang kemarin tuh rusak Nah ini juga aku taruh Termos nih Termos dari jaman dulu Harganya tuh 50 ribu kali dulu aku beli Tapi sampai sekarang tuh masih awet Panasnya Malah Malah yang mahal-mahal kok Malah cepet Ancur ya Tapi yang murah malah Awet Heran juga sih aku Terus di atas wastafel juga aku taruh Kayak gantungan-gantungan gini Aku gak tau ya namanya apa Ini aku beli di Ikea Ini juga harganya gak terlalu mahal Murah lah Di bawah 10 ribu sih Satu pot begini Tapi fungsinya macem-macem ya Kayak ini satu aku taruhin Pot isi air Nah ini biar Dapurnya tuh agak-agak ada hijau-jauhnya jadi segar Terus aku taruh buat kunting Satu lagi aku buat gantung-gantung lap Pokoknya itu beli di Ikea tuh bermanfaat banget Nah ini rak piringnya Ini awalnya rak piring yang stainless gitu Tapi lama-lama dia berkarat Jadi ini aku semprot aja pake Apa ya namanya tuh Pilok Pilok pake Aku pilok Pake warna silver Jadinya keren juga kan Hemat tapi Lumayan matching gitu Jadinya sama dapur aku Nah ini untuk cantolan-cantolannya Ini worth it banget ya Guna banget nih Bisa nyantolin apa aja Wajan juga bisa Kadang-kadang aku cantolin disini Ini aku beli di Ikea Dan murah Tapi di marketplace juga banyak kok Nah ini hasil pilokan aku Karatnya jadi hilang kan Nah di pojokan ini aku taruh Apa ya ini lemari vintage gitu Ini lemari aku beli di Bali Zaman dulu banget Ini hasil belahan kapal kata orangnya Jadi keliatan tuh vintage banget Jadi keliatan tuh vintage banget dan aku suka banget sama lemari ini Beneran sumpah aku suka banget sama lemari ini Warnanya tuh Blok-blok glowing gitu lah menurut aku Di dalam lemari Di dalam lemari blok ini Ini aku taruh Kayak piring-piring Gelas-gelas Perlengkapan makan lah Aku taruh disini Yang kira-kira Perlu tempat yang ketutup Eh dia ketutup lagi Ya maklum aja Ini lemari jaman dulu Jadi gak ada Perlengkapannya Buat nahan Nah ini kayak bahan-bahan buat masak juga sih ya Ada tepung-tepung Perlengkapan piring-piring Nih apa nih Juicer Terus teh Centong Gelas Piring Mangkok Pokoknya semuanya yang butuh tempat tertutup Aku taruh di lemari ini Ya cuma nih karena tempatnya kecil Memang lemari Apa Dapurnya Jadi aku Memang sengaja gak pilih Barang tuh banyak Nah ini ada lacinya nih Si lemari ini Nah ini aku isi Sama sendok-sendok Garpu-garpu Sumpit anak-anak Pokoknya nih Semuanya aku taruh di Laci ini Kalau teman-teman gimana Dapurnya Ada gak sih yang Dapurnya serempong aku Nih kan Menurut aku dapur aku rempung loh Segala macem Sumpit-sumpit Hello Kitty Ada disini Gak tau kenapa Ini karena anak tiga tuh Perlengkapan makannya tuh Mereka maunya beda-beda Seharus sesuai sama karakter mereka Ya alhasil tuh Banyak piring Banyak sendok Ya gitulah Kalau emak-emak anak tiga Nah ini Laci satunya lagi nih Buat perlengkapan yang lainnya ya Kayak ini Parut-parutan Pembuka kaleng Jebitan ya Pokoknya Perantar-perintil Perantar-perintil Semua aku taruh sini Untuk bagian bawah dari lemari Ini aku gunakan Untuk tempat penyimpanan Barang-barang Seperti Sabun cuci piring Sabun deterjen Pembersih dapur Ini sabun mandi Pokoknya yang wangi-wangi Harum-harum gitu Aku jadiin satu Aku taruh di bawah Di bagian paling bawah Sekian kayaknya ya teman-teman Mama-mama semua Keliling-keliling Dapur Mama Ji Mungkin Review berikutnya Teman-teman ada yang Mau kasih ide gak ke aku Kira-kira Enaknya aku review apa ya Tolong ya Kasih ide aku Dengan komen Di Video ini Soalnya Kayaknya belakangan ini Aku lagi agak Agak kehabisan ide deh Baik Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Dan terima kasih juga Buat support teman-teman semua Yang udah sudi subscribe Channel aku ini Semoga bermanfaat Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax